itu ada keputingnya tadi ya, mana ya keputingnya lihat bos, keputing nah itu bos, ada keputingnya itu ada keputingnya itu ada ikan keeper ikan keepernya ada ada keputingnya, dapat satu, ada ikan keepernya itu bos halo bos, jumpa malam ya, taruh pajar jubur ya saya rencananya bos, biasa ada peluru gambar ya, gambarnya lagi pan video yang luruh orang ini kali bos, ngangguk anco oke, lokasi ini anak ini pikir kali bos ini kali jebru kita lihat bos udangnya nah itu bos, katanya mau buang sampah-sampah yang lanyut dan terlambat di alat perangkap anco mau dibuang dulu, nanti setelah dibuang dicemblung dicemblungkan lagi bos ku nah itu caranya seperti itu bos ku alat tangkapnya dicemblungkan lagi ke sungai mudah-mudahan nanti bisa memperoleh hasil bos ku itu sampahnya bos sampahnya banyak daun pohon mangrove yang ikut hanyut terbawa arus sungai ini sudah kurang ya dia bos kurang ya udangnya udangnya besar udangnya masih hidup ketik ini waktunya maghrib bos waktunya maghrib disini musik 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 kayak kenan makanya makanan makanan kerap ia serok sama sampah-sampahnya juga bos udang campur sampah ini namanya nah itu udangnya kelihatan nah itu bos dapatnya lumayan banyak bos udangnya banyak walaupun gak lama bos ngangkatnya itu tapi udangnya banyak ini tempatnya mas karsum nah itu mas karsumnya kemarin kita ngambil video di tempat anconnya mas dasmud sekarang giliran kita mengambil gambar di tempat anconnya mas karsum ternyata beda tempat beda hasil bos nah itu buktinya belum lama diangkat udangnya dapat banyak kira-kira berapa perang menit mas karsum diangkatnya setengah jam mana setengah jam selamat setengah jam bos jari mas karsumnya gue diangkatnya tadi setengah jam biasanya sih satu jam cuma ngetes katanya air airnya tuh surutnya sudah itu bos sudah celong banyunya kah jadi diangkat setengah jam ternyata masih memperoleh hasil bos nah itu mas karsumnya lagi milah-milah mana sampah mana udang campur atuk campur atuk jadi satu lumayan ini kalau jenis udang kayak gitu berapa satu kilonya mas karsum 25 ya campuran 25 jebos satu kilonya kalau udang dapat ngacoy yang ukurannya segitu itu satu kilonya dihargai sama bakunya itu 25 musik 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 alatnya tuh alat anconnya sudah diceblokin lagi ke air oh banyak nyamuknya bos nyambuknya banyak nyambuknya banyak pos tuh kelihatan di kamera sampahnya banyak pos ada sampah apa ini pos sedap, mie sedap ada kopi kapal api ikut terbawa nah ini makanan anak-anak sukong ini, ciki pokoknya kayak di supermarket bos, dapatnya ada machine itu machine ikut terbawa tuh machine, yuk sampahnya banyak bos sampah dari hulu ikut terbawa air, sampai ke hilir nah ini nyangkut di anco kalau tengok anco cik bos nggak dapat rajuman bos cuman, dapatnya udang sama ikan itu kan belan kecil itu tempat ibu dia dapat banyak maksudnya solet, sabun ada sabun solet sampahnya cuman itu lagi dipila-pila sampahnya bos disini sampahnya banyak ya maklum di tepi sungainya banyak pepohonan pohon mangrove jadi sampah pohon mangrove daun-daunnya itu pada jatuh di sungai ikut terbawa sama air sungai nah ini buah mangrove buah mangrove yang udah kering ikut terbawa juga nah ini buah mangrove yang masih seger ikut terbawa seharus soalnya disini air lirian sungainya itu ditumbi pohon mangrove bos ini itu tahu sendiri pohon mangrovenya nah itu bos hasilnya semangat mani semangat mani ya semutanya bos semutanya nah ini bos pengakatan yang terakhir airnya tetap diam bos gak mengalir nah itu ada kepitingnya bos nah itu ada kepitingnya tuh nah itu kepitingnya tuh bos tuh ada kepitingnya nah itu lagi rog-rog bos mangrove anak kepitingnya bos angkatannya yang terakhir itu airnya terdiam bos sudah diam kemungkinan menjelang air pasang ini airnya mengalir tuh tahu sendiri bos itu busannya juga gak itu gak ikut terbawa harus sudah mulai air pasang jadi ini pengakatan yang terakhir ini karena kepitingnya ada kepitingnya bos kita lihat bos nah itu ada masurono bos masurono yang punya tambak di samping gubuk di samping anco ini nah ini itu masurono yang punya tambak dia lagi ngobrol bos nemenin nah itu hasilnya bos ada ikan lundunya tuh yang punya duri itu ada kepitingnya tadi ya mana ya kepitingnya lihat bos itu bos ada kepitingnya ada kepitingnya itu ada ikan keeper ikan keepernya ada kepitingnya dapat satu ada ikan keepernya itu bos sampahnya tetap ada bos sampahnya nah itu alat anconnya lagi diikat bos ini sudah selesai ini sudah selesai mau pulang itu lagi dipresihin lagi dipresihin bos ini sudah selesai itu dapatnya pengakatan yang terakhir itu begitu bos kita tahu ini carinya iya penbalik berarti som skendo jebos penbalik ya skendo banyune banyune seorang milih menjalanku air pasang ini penjual penjual lelan baju manc panc ini jatuh penjual enak hanya menjual aduh anag bay panc penjual penjual jatuh kere penjual ngeleler, tapi nggak kepitingnya. Bos kita sudah selesai melihat Pak Karsum yang mencari udang menggunakan alat terangkap tradisional ancok atau orang ulas tarik. Tadi dapatnya keseran 3 kilo, dapat kepiting satu dan ikannya pun dapat cuma berapa ekor. Udah sampai disini dulu bosku, kalau video ini kurang bagus atau kurang apik ditonton saya minta maaf karena kondisi disini keadanya tahu sendiri bos seperti itu. Mudah-mudahan video ini setidaknya bisa menghibur lah. Jangan lupa bosku tetap tonton terus video saya tayangkan dan sebelum saya mengakhiri saya ucapkan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bosku, kita mau pulang. Oke. Terima kasih telah menonton!